selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah baik sehat ya alhamdulillah sehat-sehat eh Pak Haji Gaung ini jadi rencananya Pak Haji Gaung mau ngapain nih Pak Haji Gaung kita hari ini langsung aja ke review untuk lebih ke perawatan perawatan yang baik dan bener Pak Haji Gaung apa gimana Pak Gaung untuk mini eksavator dengobota U50 ini ya seperti ini oh jadi langkah-langkah pertamanya gimana Pak Haji Gaung yang paling penting itu 250 per jam ganti oli engine sama filter engine oh berarti sekarang itu mau apa melakukan priodekal service 250 jam gitu Pak Haji Gaung iya ganti filter engine aja sih dulu merknya Donald Sam Donald Sam iya berarti kalau 250 per jam itu ganti oli engine sama filter engine Pak Haji Gaung ya dan kalau 500 jam wajib ganti oli engine filter engine dan fuel filter oh nih para sahabat kata Pak Haji Gaung jadi kalau 500 jam itu ganti oli engine filter engine sama fuel filter fuel filter itu berarti filter solar nih para sahabat nih terus ada masih ada lagi gak Pak Haji Gaung ada ada berapa per 1000 jam itu ganti keseluruhan ya keseluruhan seperti ganti oli hidrolik oli engine oli gardan filter engine filter solar filter oh berarti Pak Haji Gaung semuanya dong kalau 1000 jam jangan lupa cek air coolant radiator iya iya siap siap Pak Haji Gaung cek air coolant ya oh disitu ya air coolantnya ya Pak Haji Gaung kurang airnya iya oh maksimalnya segitu ya oh para sahabat jadi maksimalnya itu ada di garis ini nih para sahabat nih eh berarti sekarang Pak Haji Gaung akan apa melakukan ini langkah-langkah ini langkah-langkah yang akan dilakukan ketika periodical service Pak Haji Gaung gimana Pak Haji Gaung langkah pertama Pak Haji Gaung kita kita untuk hari ini ganti filter engine aja dulu ya karena filter solarnya gak ada jadi langkah pertamanya kita tap dulu oli yang sebelumnya dia bautnya disini nih ya oh bautnya dimana Pak Haji Gaung oh dibawah juga posisinya Pak Haji Gaung itu pakai kunci berapa Pak Haji Gaung pakai kunci dua-dua sebelum kita ganti filternya kita kuras dulu olinya ya siap 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 Pak Haji Gaung nih para sahabat nih ini apa cara cara ngebuka taktapan oli engine para sahabat nih Pak Haji Gaung itu udah mekanik profesional banget nih wih olinya langsung keluar wih para sahabat langkah-langkah yang selanjutnya nih para sahabat setelah kita ngetap ya Pak Haji Gaung kita lihat dulu ya nih filternya di dalam nih di bawah oh filternya di dalam di bawah ya coba lihat bisa lihat ya ada ada udah 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 dan kita buka dulu nih itu itu apa itu oh itu stick engine ya buat ngeliat pengukuran pengukuran ininya ya apa olinya ya cukupnya dia biasanya sampai sini dia oh kalau fullnya itu sampai situ ya kira-kira berapa liter Pak Haji Gaung olinya Pak Haji Gaung berapa liter Pak Haji Gaung kurang lebih 7-8 liter dia oh 7-8 liter para sahabat dibersihin ya Pak Haji Gaung selanjutnya kita karena udah enteng ini jangan lupa ini dibuka juga nih ya tutup olinya tutup olinya dibuka para sahabat biar olinya keluar dengan mulus dan kotoran itu pada turun para sahabat tutup oli ada simbolnya oli oh siap 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 Pak Haji Gaung siap Pak Haji Gaung setelah itu habis itu ini supaya kotoran-kotoran yang di dalam mesin ini bisa keluar ke bawah gak ngendap ada udara masuk siap Pak Haji Gaung udah lagi sih pakai kompresor ya oh iya bener disemprot ya biar pada keluar ya Pak Haji Gaung siap 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 filter engine nih para sahabat cara ngebuka filter engine nih filter engine nya itu ada di sebelah sini nih ini Pak Haji Gaung sangat profesional banget Pak para sahabat dia saking saking saktinya itu buka filter engine gak pakai kunci para sahabat pakai tangan cukup pakai jari itu ya udah hitam hitam banget para sahabat kotor posisinya lumayan agak sempit juga ya Pak Haji Gaung kita taruh mana dulu ya taruh sini lah oh para sahabat nih ya kan oli yang barunya mana akan melakukan langkah-langkah selanjutnya jadi kan langkah pertama itu kata Pak Haji Gaung itu jangan lupa ngetap oli bawah ini nih yang ada di deck para sahabat nih habis ditap langkah kedua langsung jangan lupa jangan lupa ini apa dibuka ininya dibuka juga para sahabat saya kagak tau nih namanya apa nih cuma Haji Gaung doang yang tau nih namanya nih terus langkah ketiganya itu gimana Pak Haji Gaung langkah ketiganya kita pasang aja langsung filter engine ini masih baru nih ya kita buka dulu siap-siap Pak Haji Gaung kita buka ya iya Pak Haji Gaung apa tuh yang dibuka Pak Haji Gaung filter engine oh filter engine langsung kita pasang aja oh langsung dipasang ya kirain buka yang lain-lain gitu Pak Haji gak boleh ya kalau buka yang lain-lain ya belum-belum saatnya oh belum saatnya nih eh para sahabat juga nih oh siap-siap ini sangat sempit ya oh sangat sempit juga ya tempatnya ya Pak ini Pak Haji Gaung nih ini para sahabat saya tadi udah berbincang-bincang sama Pak Haji Gaung ini Kubota ini U50 itu 4 selinder para sahabat ini 4 selinder itu menggunakan banyak olinya itu 7-8 liter setelah kita pakai tangan nah gimana itu udah masuk Pak Haji Gaung sudah kita kencangin dulu ya pakai kunci filter ini para sahabat Pak Haji Gaung Pak Haji Gaung ini harus pakai kunci filter ya gak boleh pakai tangan karena dia gak kuat oh siap-siap-siap-siap harus kencang harus kencang ya eh para sahabat nih yang jomlo-jomlo sebenernya Pak Haji Gaung itu ini sebenernya masih lajang ini masih belum punya pendamping hidup barangkali yang kedaptan ntar boleh dideskripsikan di kolom komentar ntar dikasih sama saya nomor HP-nya gimana Pak Haji Gaung gak apa-apa gitu Pak Haji Gaung boleh-boleh mana dong jempolnya dong wih mantap luar biasa Pak Haji Gaung ya para sahabat jika ada yang kekurangan dari kami mohon di komen di bawah ini buat kita lengkapi-lengkapi lagi para sahabat nih nah para sahabat ini filter filter engine-nya udah terpasang nih terus langkah-langkah selanjutnya gimana Pak Haji Gaung setelah filter engine terpasang jangan lupa kita pasang lagi stick oli stick oli pasang ya kembali ya ke sini ya oh masangin ke situ ya itu keluar masuk Pak Haji Gaung bisa keluar masuk ya bisa dia fungsinya gitu tuh untuk mengukur banyaknya oli dan pasang lagi ya baut baut tadi ya baut yang bekas tubnya jangan lupa dilap dulu dia ini bautnya ya baut dua-dua tuh para sahabat bautnya pakai baut dua-dua nih kita pasang lagi kembali disini oh pasangnya lagi posisinya di sebelah situ ya setelah itu pencangkan dengan kunci dua-dua ya ring bagus aja siap sekali lagi oke kita masukkan olinya sekarang nih para sahabat Pak Haji Gaung akan memasukkan oli engine para sahabat oh berubah kita ya corong ya kita pakai aku aja wih ini kayaknya Pak Haji Gaung lagi di hutan ya gak ada corong para sahabat jadi dia pakai aqua ya kan pakai manual pakai wih emang Pak Haji Gaung itu sangat apa sangat kreatif para sahabat nih Pak Haji Gaung kasihan para sahabat saya bantuin pegang ini ya para sahabat ya langsung kita tuang aja pelan-pelan ya oh pelan itu berapa liter Pak Haji Gaung itu ini dua liter dua liter ya kurang lebih dua liter sedikit-sedikit aja dulu ya kita tuang ini diganti dengan oli baru para sahabat tuh olinya masih bening kayak yang apa oke setelah kita pengisian 7 sampai 8 liter oli engine oke kita tutup lagi kembali tutup oli ya harus dibersihkan dulu oh para sahabat ditutup dulu olinya lalu dibersihkan dulu nih terus cara ngeliat olinya bahwa udah full apa itunya dari mana Pak Haji Gaung setelah oli semua terisi kita cek cek kembali jangan lupa ya di cek ulang ya para sahabat di stick olinya itu ada di posisi belum kembali belum kelihatan kita lap dulu siap siap Pak Haji Gaung iya ini udah pas sesuai lakeran ya segini dia siap Pak Haji Gaung ini para sahabat yang baru pemula mau belajar nyervis tonton terus jangan di skip-skip ini videonya para sahabat ini jangan lupa cek air cooler coba disini air coolernya di cek ya batu segini harus penuh ya ini kurang jadi ditambah dulu para sahabat ya air coolernya perlu ditambah dulu para sahabat ini cek filter udara filter udara para sahabat kita buka dulu ya dibuka nanti dibersihin ya mas ya tuh para sahabat cara ngebuka filter udaranya itu kayak gitu inner sama outer ya outer ya para sahabat masih bagus semua para sahabat kita pasang kembali setelah ini kan masih bersih itu kondisinya masih bersih para sahabat jadi Pak Haji Gaung mau memasangkan kembali kita pasang kembali posisinya disini dia siap siap posisinya dimana dimana di atas kenal pot sini samping mesin ya kita pasang kembali tutup ya setelah kita sudah ganti wali tadi kita tutup dulu popernya ya ternyata ternyata ada yang ganjil pada sahabat ternyata dulu ya jangan lupa kita running dulu ya ada yang kurang atau enggak keganjilan dengan misinya kita running dulu ya posisi stop posisi stop tunggu 5 detik biar olinya ngeralir kita start ya diamin dulu kurang lebih 30 menit ya untuk running olin supaya naik siap Pak Haji Gaung siap siap berarti ini udah aman semua nih Pak Haji Gaung nih kondisi mesinnya juga kayaknya lebih alus Pak Haji Gaung ya kalau tidak banyak gini berarti aman ya udah aman ya Pak Haji Gaung ya itu untuk penggantian oleh filter engine aja ya karena 250 per jam para sahabat jadi 250 per jam itu yang diganti itu oleh engine sama filter engine para sahabat ya segitu aja mungkin video untuk hari ini review filter engine ya terima kasih jangan jangan di like jangan di komen jangan di subscribe siap siap terima kasih selamat menikmati